Terima kasih Anda masih bersama selama siang Indonesia, sebuah kedai di Jumber, Jawa Timur, sajikan degan atau kelapa muda dengan cara dibakar dan diberi campuran aneka rempah. Nah menu unik ini dipercaya bisa menghangatkan badan dan meningkatkan imunitas tubuh. Siapa yang tak kenal kelapa muda? Buah yang satu ini cukup jadi favorit banyak orang karena rasanya yang segar dan punya banyak manfaat kesehatan. Apalagi kelapa muda juga mudah ditemukan di mana-mana. Salah satunya di kedai kelapa muda di Jalan Raya Kecamatan Tanggul, Jumber, Ketepal. Yang unik di sini degan alias kelapa muda disajikan dengan cara berbeda. Kelapa muda dibakar selama kurang lebih 15 menit. Kemudian masukkan ragam rempah seperti serai, kepulaga, cengkih, kayu manis, jahe, daun jeruk, bubuk cintan hitam, cabai lempuyang, biji pala, dan gula aren. Setelah semua bahan tercampur, dengan bakar ini pun siap untuk disajikan. Perpaduan kelapa muda dan ragam rempah ini menghasilkan sensasi rasa yang unik dan segar saat diminum. Terlebih dinikmati saat masih hangat. Rempah-rempahnya kerasa. Ini kenapa milih minuman ini? Buat jaga kesehatan sekarang kan lagi pandemi mas. Jadi harus bisa jaga kesehatan. Emang apa yang dirasakan setelah minuman ini? Enak, hangat di badan. Tanggoraan ya juga hangat juga. Gandungan serai beraroma segar yang tinggi gandungan antioksidan serta senyawa alami bermanfaat untuk mencegah peradangan di tenggorokan maupun flu. Sedangkan jahe, cengkih, dan rempah lainnya memiliki rasa dan aroma khas yang bisa menghangatkan tubuh. Sementara, kayu manis memiliki aromatik bercita rasa pedas dan manis yang kaya kandungan flavonoid untuk menangkal radikal bebas. Kelapa muda, terus dicampur dengan rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu ada sekitar 10 macam rempah-rempah. Contohnya seperti jahe, serai, terus ada kapul logo, jinten hitam terutama. Harga degan atau kelapa muda bakar rempah ini seporsi hanya 15 ribu rupiah. Good people juga bisa mencoba membuat sendiri di rumah. Mahfos Senerji melaporkan untuk NER.